Dia pasti meninggalkan kampung kita ini Dia cuma butuh waktu sedikit, sedikit Bu Ida Kenapa sih? Pak RT selalu usah jembelain pelacur itu Siapa yang membela? Pak RT dan Ustadz Jaka itu sama saja Saya jadi curiga Jangan-jangan Pak RT dan Ustadz Jaka pernah ada main sama pelacur itu Jangan sembarang dicara Bu Sabar Pak, sabar Ingat Pak RT, jangan terpancing emosi Pak Malu Pak, jangan ribut Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Sudah, mampus Mampus sudah baik ya sekarang ya Kakinya sudah dilalut Ya sudah, sana mampus sana Masa lagi main ya Main ya Kita sudah keringatkan dia Tapi dia tetap tidak mau pergi Kita harus usah dia ke sekarang juga Betul Betul, perempuan itu pembawa sial di kampung kita Ya, jangan sampai dia membawa kemaksiatan buat kampung kita Ayo, ayo Meng ries raid Bahtar cah oking Kasir Kasir Eaudhuhu Billahi Minash Shaitanirrajim A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Allahus somad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufwan ahad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufwan ahad Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim Ibu sekarang tidur ya Sudah malam Ingat apa kata dokter Ibu harus baik istirahat Biar Ibu cepat sembuh Perasaan Ibu gak enak Van Ibu selalu ingat kakakku Mampus lu pelacur so suci Salah sendiri gak mau ngulain nih gue Sekarang kerasain lu di amuk warga Alhamdulillah adik-adik Semuanya sudah dapat mengaji dengan baik Tapi ingat pesan kak Jaka Jangan hanya menghafal Tapi terus menggali Dan terus menggali maknanya Ingat yang kak Jaka ucapkan kepada kalian Ilmu akan menjadi air apabila digunalkan dengan benar Ilmu akan menjadi api apabila digunalkan dengan salah Assalamualaikum Waalaikumsalam Kukor nomor satu Kak Jaka, Kak Jaka Pati, tenang Tarik napas yang dalam Nah, sudah Sekarang kamu ceritakan Ada apa? Bungi itu semua orang-orang kampung kak Mengusir ke Farah lagi Ada yang bawa-bawa senjata kak Astaghfirullahaladzim Senjata, bawa senjata Tunduk, keluar kau Keluar, keluar Perempuan keluar Kita paksa dan kita tarik dia keluar Tunggu, tunggu saudara-saudara Saya gak peduli kalian ingin apakan perempuan ini Tapi bagaimana dengan rumah saya Rumah kuntrakan saya bisa rusak Saya yang akan ganti kerusakannya Saudara-saudara, kita jodh-jodh paksa saja Tunggu, saudara-saudara Tunggu, saudara-saudara Ya Allah Ya Allah Engkau mau mengetahui Ya Allah Ayo cari minyak tanah Kita bakar sekarang Ayo cepat Terima kasih. 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 Farah... Kamu sudah datang, Farah... Ya Allah... Ibu kangen, Farah... Farah... Ibu khawatir, takut terjadi apa-apa sama kamu, Nah, Ya Allah... Farah juga kangen sama ibu. Ibu... 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 Sebenarnya bapaknya kemana sih, dari tadi muter-muter terus? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Nah adik-adik, adik-adik harus mencontoh Ustadz Jaka. Menolong orang tanpa pamrih dan juga Ustadz Jaka rela mengorbankan dirinya. Dia berani menentang sesuatu yang salah, yang dianggapnya benar-benar salah, benar-benar tidak baik. Ya? Insya Allah Pak RT. Oh iya Pak RT, bagaimana kabar jenazah Ibu Ida? Sudah siap dikuburkan. Semua sudah diurus dari rumah sakit. Kita kesulitan untuk memandikan karena kondisi mayat ya sangat memprihatinkan. Kemudian kita kesulitan menghubungi sanak keluarganya yang tinggal di luar kota. Sehingga kami berkesimpulan untuk mengadakan penguburan bersama-sama warga. Kita berharap semoga Allah senantiasa mengampuni dosa Ibu Ida dan jenazahnya bisa diterima di sisi Allah SWT. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendoakan Allah Ibu Ida ini agar senantiasa mendapatkan kelapangan dan juga kebahagiaan di sisi Allah SWT. Dan jikalau almarhum pernah berbuat salah, menyakiti, atau hilaf kepada kita semuanya, marilah kita maafkan. Karena yang harus kita ingat, bahwasannya Allah adalah pemberi maaf kepada hambanya. Baiklah saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mendoakan Allah Ibu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, saya rasa ada kesalahan. Kesalahan? Maksud apa Pak? Begini Pak, telah terjadi kesalahan mengubur. Seharusnya huburan ini ditempatkan oleh almarhumah Ibu saya Pak. Mungkin huburan orang ini ada di sebelah sana Pak. Bukannya saya ingin merepotkan, tapi sebelum meninggal, almarhumah saya berpesan. Kalau sudah meninggal harus dikuburkan di dekat kuburan Bapak saya. Karena ini amanat, kami merasa berdosa kalau tidak melaksanakannya Pak. Baiklah saudara-saudara, karena kita tidak boleh melanggar amanat, sekarang juga kita akan angkat jenazah Ibu Ida ini. Pak Ali, Pak Rahman, tolong digali kembali ya. Siap, Pak RT. Kekian ya, Bu Ida matinya kayak begitu. Sudah ketabrak, harus salah tempat lagi. Padahal suaminya belum lama meninggal ya. Iya, satu bulan baru. Pokoknya orang itu harus baik ya. Ustaz. Ada apa, Pak? Susah ini, Pak Ustaz. Tahu ada apanya ini? Sudah sekali. Bapak tarik sedikit keras. Woi. Nah, pemirsa, Anda sudah lihat bukan? Allah marah kepada orang yang sok suci seperti Bu Ida itu. Tidak boleh. Kita tidak pernah boleh merasa diri kita suci, bersih. Tidak boleh. Kita harus merasa diri kita selalu berlumur dosa. Sehingga kita harus selalu bertobat, dan bertobat, dan bertobat. Tapi, Pak Ustaz, kita tadi melihat Bu Ida yang merasa dirinya bersih, merasa dirinya suci. Dan ternyata apa yang terjadi? Pak Ustaz, beruntung Farah. Walaupun dia seorang pelajur, hatinya menangis waktu dia melakukan itu. Dia melakukan bukan karena keinginannya. Dan akhirnya, subhanallah, Allah memberikan musibah di dunia. Surat 42, ayat 30, Allah berfirman, Musibahnya menipa Farah karena kesalahannya dia sendiri. Nah, Farah dihukum Allah di dunia. Farah dibakar oleh Allah beramir, dibakar oleh manusia beramir-ramir. Di sini Allah sudah menjalankan hukumnya. Farah sudah menerima hukuman di dunia. Tujuannya apa? Supaya aku angkat sebagian besar dosamu. Musibahnya menipa Farah, membuat Farah sadar. Akhir hayatnya, dia terus minta ampun, minta ampun, dan minta ampun, dan minta ampun. Subhanallah. Dia bisa menghari hidupnya dengan khusul khotimah, dengan bertobat kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah sekali. Musibah tadi betul-betul sudah menangkat dosa-dosa Sarah. Farah, aku berikan musibah supaya aku angkat sebagian besar dosamu. Dan ini berhasil. Orang yang diberi musibah seperti Farah, dan dia bertobat, Masya Allah. Farah akhirnya khusul khotimah. Kebakaran, sebuah kenikmatannya akan menghapus dosa dia. Luar biasa sekali. Tapi Ibu Bisa, beda sekali dengan Ibu Ida tadi. Ibu Ida yang baru Anda lihat tadi, kan Ibu Ida yang sombong sekali. Merasa dirinya bersih, merasa dirinya hebat, tanpa dosa. Apa akhirnya? Surat 6 ayat 33, Allah Perfirman. Seandainya kamu tahu, orang-orang yang sombong, yang ingkar kepada firmanku ketika dicabut nyawa, ditampar oleh mereka. Keluarkan rohmu sekarang. Di hari ini, kamu akan menerima balasanku. Nah, maknanya pemirsa, di hari ini, artinya siksa kubur itu ada. Ada, kita baca Quran ayat yang terus surat. Kita sering melihat terjadi di kuburan-kuburan. Kita sering melihat itu. Pertama banyak kuburan yang terbongkar dan mendapatkan ular dalamnya, mendapatkan pukulan kejir dalamnya. Allah ingin membiarkan kita melihat. Hukuman Allah itu ada. Sisa kubur itu ada, pemirsa ada. Buka surat 6 ayat 33 dan 34. Kata Allah, kamu datang kepada aku sendiri. Dan kamu kembali kepada aku sendiri. Kamu tinggalkan dunia di belakangmu. Rumah, suami, anak, harta, kehebatan. Aku tidak melihat mereka bisa menolong kamu. Ini ibu dia. Dia sombong dan dia kembali kepada Allah. Sendiri dia kembali. Dengan ditampar oleh mereka dan menghadapi siksa di kubur. Tadi kita sama-sama melihat. Tidak semua orang diperlihatkan itu pemirsa. Ini hanya karena Allah ingin memperlihatkan bagaimana. Supaya kita sadar. Supaya kita taubat. Supaya kita tidak meniru tingkah laku ibu idah tadi. Jangan perasaan kubur. Jangan pemirsa. Jangan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.